Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Alhamdulillah saya sudah selesai lari online memangnya ada lari online ternyata ada jadi lari online ini bisa disebut dengan atau lebih populer dikandangkan virtual run bisa dilaksanakan apalagi di jaman ya pandemi ini kita bagus sekali untuk virtual run bagaimana cara untuk virtual run baik silahkan simak video atau tutorial selanjutnya bagaimana jika kalian juga mau ikut virtual run Oke silahkan lonton Oke kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan salah satu dari virtual run yaitu virtual race 99 ya untuk lebih jelasnya ayo silahkan dilihat ya jadi misalkan di HP anda-anda sudah punya aplikasi Android atau virtual seperti ini misalkan siapa kita pakai race 99 kita tinggal klik ya diklik jadi muncul seperti ini kita tunggu dulu yang sudah muncul ini jadi ada beberapa fitur disini dilihat yang pertama kita harus melihat ini jadi ada virtual race nya yang paling bawah itu race submit result sop dan my race ya jadi kesempatan kali ini saya akan melihatkan bagaimana jika masukkan data lari kita yang baik kita akan memasukkan data lari kita caranya tinggal tekan submit tekan submit ya di tekan submit ya muncul disini kalau kita kalau saya biasanya pakai manual submit jadi ini kita tinggisnya submit akan muncul seperti ini kita tunggu dulu loadingnya seperti ini ini ada jadi kalau memang ada event yang kita ikuti disini ada seperti ini disini akan ya disini akan dilihat ya kebetulan saya ini saya cuma memiliki salah satu event lari saya jadi itu run on port itu setelah itu kita upload ya tekan upload untuk memasukkan data masa hari kita 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 ambil misalkan seperti ini misalkan contoh data lari saya hari ini ya ada seperti itu kemudian masukkan di distance ya tulis berapa jaraknya misalnya 10 poin ya sekian sekian ya 10 poin kemudian ada hoursnya bisa dilihat di itu at movingnya misalkan 59 berarti kosong-kosong 59 berarti kosong-kosong 59 dan seterusnya misalkan contohnya ya seperti itu kemudian ini ada upload foto kalau memang ketemu upload foto bisa tinggal di upload di upload yang pun yang terpenting itu setelah selesai diisi semua mulai dari distance hours jarak fotonya tadi kita conteng ini ya seperti ini setelah itu akan masuk di submit result masuk di jadi semua jika semua data sudah diisi tentunya seperti ini ya ini seperti ini upload sudah terisi semua sudah kemudian dua semua kita tinggal submit setelah tekan submit akan muncul ya selesai ya dan itulah jadi ya ya apapun ya 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 Terima kasih.